oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bro yogi di channel bro yogi kali ini di hari terakhir wasah di tanggal 1 Mei ini aku mau perjalanan mudik ke lumajang jadi apa aja yang saya bawa di perjalanan mudik kali ini nah ini barang-barang yang saya bawa tidak terlalu banyak ya seperti tas yang isinya dompet dan lain-lain dan juga ini bekal bekalnya kemudian ada tas yang isinya peralatan mandi dan sebagainya ya jadi ini barang-barang terakhir yang saya bawa ya yang saya bawa untuk mudik tahun 2022 kali ini ya tidak terlalu banyak karena barang-barang yang lain sudah dibawa oke ikuti terus videonya di perjalanan mudik kali ini guys stay tune oke bro bro Yogi sudah perjalanan dari rumah ke lumajang ini masih berada di Sidoarjo guys terpantau jalannya itu ramai ya karena bebarengan dengan beberapa pemudik yang melakukan perjalanan hari ini di pagi hari ya di hari minggu ya banyak banget guys ramai ramai arek-brengan tapi wihdih ada pasarnya ramai persiapan lebarang guys ramai banget ini pasarnya kiri jalan wihdih memang benar-benar mudik ya banyak banget angkut ngangkutnya barangnya tadi ya sekilas cuaca juga cerah ya panas nanti terlihat kalau pagi hari sudah cerah begini nanti berbanyak pasti panas guys semoga yang perjalanan mudik hari ini diberikan selamatan ya sampai di kampung halaman ya apa kan dicek naum sepatu kan sepatu kan sepatu kan sepatu kan sepatu kan bener guys gunungnya cerah udaranya cerah laginya cerah gunungnya kelihatan bagus bener guys ya rekam hp 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 cari nih gaweku status wihduh guys gunungnya terlihat bagus di terakhir hari puasa ini ya di terakhir hari puasa dengan disuguhkan dengan cuaca yang jangan cerah ya ini masih di apa namanya di si doarjo ya masih belum sampai di wilayah pasuruan masih nanti 3-5 jam lagi untuk perjalanan perjalanannya sudah sudah merekam sungguh indah ciptaanmu omor akbar foto apa video video aku sangat mantap api saling kue tak jelas oke guys selanjut nanti di area berikutnya untuk video mudik kali ini di channel broyogi stay tune sekarang sudah sampai di kota bangil disini relatif sepi untuk kendaraan yang mau mengarah ke selatan kebanyakan ke arah kemacang jember pulau belinggo tidak banyak penumpukan transportasi guys karena disini sudah semuanya sudah banyak yang berangkat duluan mungkin jalannya jalannya masih ada yang rusak ya jadi harus hati-hati kalau melewati jalur bangil harus pelan-pelan dan juga tetap fokus guys masih kurang lebih 3 jaman yang menuju dan sampai di kamang halaman lumanjang ini ini nanti melewati dua kabupaten pasuruan sama robo linggo kenapa kok sedih karena kebanyakan yang memutip ke arah selatan itu sudah berlalih dan melewati tol yang sudah dibangun jadi lebih cepat dan juga menghindari kemacetan melanggar lampu merah Alhamdulillah sudah sampai di pasuruan kota perjalanan dari rumah tadi berapa ya jam 5 30 1 jam sampai di kota pasuruan guys jalannya tidak terlalu macet jadi cepat tanpa ada hambatan di perjalanan guys suasana-suasana lebaran sudah terasa ya biru pikuk yang mudik berbagai macam sepeda yang lewat mobil yang lewat bawa barang-barang yang akan di dibawa ke kampung halaman banyak sekali oke berangkat seperti ini guys membawa kerupuk untuk dibawa ke kampung halaman oleh-oleh dari kota perantauan kita tidak membawa apa-apa bawa uang kita itu membawa uang yang banyak kalau membawa oleh-oleh transportasinya harus ya minimal minimal mobil toplesnya diisi uang nanti dibelanjakan di sana guys masuk di kota masuruan ya kalau lurus kemana men cepat lurus ya belum pernah lewat sini ya soalnya iya jebusnya yang di pertigaan itu enaknya kalau suasana muda itu bisa melihat apa namanya karakteristik orang-orang yang akan mudik ke kampung halaman itu ya membawa apa aja membawa keluarganya tidak tidak terlihat ya kucingnya mana kucingnya stres dan jalan plus oke oke dilanjut di perjalanan berikutnya ya nanti situasi di area berikutnya gimana pantau terus videonya guys stay tune oke guys kita rest sudutnya di pom probolingko ya mendinginkan ha full ya waduh full banget lanjut lah lanjut lah oke karena situasi sangat penuh di rest area pom probolingko kita lanjut guys sangat tidak nyaman kalau penuh-penuh seperti itu ya kita cari di minimarket aja oke stay tune tetap pantau terus videonya guys wah tahan saya tahan mokel eman terakhir puasa mokel saya main kan halangan dicetono ya sip balik kampung balik kampung balik kampung balik kampung hati senang balik kampung kampung yang tercinta oh sangat senang mudik sekarang alhamdulillah selama dua tahun tidak mudik ya dan hari ini terakhir di bulan puasa semua penduduk di Indonesia bisa mudik tanpa 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 adanya peseratan tanpa adanya pembatasan apapun ya semoga pandemi ini segera berakhir guys tapi tetap patuhi protokol kesehatan ya jangan sering-sering berkerumun dan juga kalau keluar rumah tetap pakai masker balik kampung balik kampung balik kampung hati senang dan gembira oke stay tune di channel Grow Yogi oke tulur oke brother aku yang ada di youtube saat ini sudah sampai di kota Probo Linggo jadi tadi itu race di minimarket ya mendinginkan mesin-mesin yang panas ya selamat datang di kota Probo Linggo Alhamdulillah sudah sampai Probo Linggo dan perjalanan nanti menempuh sekitar 2 jaman sampai di kampung halaman kota Bumajan kalau mau beliau lele di sebelah kanan saya ini ya tape-tabek disini sentral tape paling banyak dan juga jemilan-jemilan lainnya ada kota terutama terutama yang menuju ke arah Banyuwangi Jember Probo Linggo Bondowaso Situbondo akan bertemu di titik pertigaan ini kalau yang ke arah lurus itu mengarah ke arah Situbondo Bondowaso Banyuwangi juga Probo Linggo kota dan juga ke arah Pulau Bali guys kalau ke arah kanan ini ke wilayah juga ke Jember bisa ke Lumacang juga bisa terpantau transportasi cukup lumayan ramai disini karena ada pasar pasar tumpah di wilayah kota Probo Linggo sebelum termina Robo Linggo karena ramai sekali persiapan besok untuk lebaran guys oke ikuti terus perjalanan bro yogi menuju ke kampung halaman di kota Lumajang stay jun oke alhamdulillah sudah di kawasan leces ya ini sebelah kiri saya ini pintu tol leces ya alhamdulillah tidak tidak merekam jadi pintu tol ini pintu exit yang mengarah ke kota Probo Linggo atau sekaligus menuju ke kota Lumajang lurus ini ke kota Lumajang guys oke lanjut perjalanan menuju ke kampung halaman sekitaran satu jam lebih nanti sampai di kota Lumajang pantau-pantau disini cukup tepi ya untuk jalannya karena mungkin beberapa pemudik sudah memadati kemarin-kemarin disini aslinya bukan titik kemacetan titik kemacetannya nanti ada di Kabupaten Lumajangnya ada pasar tumpah disana itu kita lihat nanti ya apakah seperti yang diinfokan dari beberapa media akan terjadi kemacetan disana oke pantau terus ya untuk videonya jangan lupa ditonton sampai habis guys oke stay oke alhamdulillah broyogi sudah sampai di perbatasan Roboniko Lumajang dan selamat datang di Kabupaten Lumajang di kampung halaman guys alhamdulillah perjalanan cukup enak ya tanpa ada ambatan apapun dan disini juga jalannya sudah diperlebar guys ya mau enak sekali ya jadi bisa ambil kiri ambil kanan itu enak bisa untuk salib-saliban ya sudah diperlebar menjadi berapa meter jalannya ini mungkin 10 meteran mungkin ya 10 meter ya kurang lebih 10 meter dan disini ini adalah titik kemacetannya kalau pagi-pagi banget disini itu macet disini itu macet guys karena ada pasar tumpah pasar apa namanya gedang ya pasar gedang jadi disitu ada penjual banyak ya penjual aneka macam pisang pisang mulai dari pisang yang besar sampai pisang yang kesini guys oke lanjut untuk perjalanannya ya suasana sangat santu ya sedu syahdu dengan cuaca alhamdulillah panas biasanya kalau sudah di lumajang itu di kasih cuaca-cuaca yang menduk ya karena disini udaranya cukup dingin daripada udara di sana ya disitu oke pantangin terus sampai habis videonya stay tune di channel bro yogi oke alhamdulillah bro yogi sudah sampai di kawasan terminal minak koncar ya terminal yang ada di kota lumajang terminal ini adalah terminal terakhir ya di kota lumajang kalau kalian sering naik bis pasti turunnya disini guys rame banget ada pos ketupat pos lebaran suasana lumajang seperti ini guys ya alhamdulillah perjalanan dikasih kelancaran tidak ada hambatan apapun di perjalanan guys hmm taman bermi area wira raja iconik ya patung kuda ikonnya kota lumajang ya ada patung kuda jingkrak seperti ferrari guys ferrari akhirnya sampai juga di kampung halaman guys tapi masih berapa kilo ya 30 kilo an lah 30 kilo an menuju rumah di kawasan kecamatan ya jadi rumah itu di kecamatan tempe oke seperti ini ya kondisi lumajang hamin satu lebaran tidak terlalu rame dan kondisi jalannya juga relatif kondusif yang lancar oke pantengin terus video bro yogi sampai selesai nanti oke stay tune di channel bro yogi